Intro Jadi sebelum ada Prescon ini, sebenarnya kita ada tabayun, udah ngobrol baik-baik Dan juga aku sempat, karena gini, karena aku tahu kondisi beliau yang sekarang ini kan belum ada tim, terus juga belum ada pemasukan yang besar Makanya di Somasik kita berdua waktu itu kan, minta mobil itu dibalikan dengan BPKB-nya Nah, tapi karena belum, aku lihat kayaknya agak sulit, makanya aku dan juga teman-teman nama Ardia, nama Dana itu kita rembukan, yaudahlah kita kasih penawaran perdamaian ya Penawaran perdamaian, yaudah begini aja deh, mobil diambil aja gak apa-apa, tapi nanti mobil itu dihargai sekian, nanti dipotong dari penjualan rumah Tapi uang itu, uang hasil penjualan mobil itu, atau uang mobil itu untuk deposito Miro Jadi kalau rumah nanti terjual, 50% bagiannya Om Gunawan itu dipotong, 150 jam untuk mengganti mobil yang digadai, kan begitu Dan itu nanti uangnya yang kata Tantoki tadi bilang, buat ke deposito Miro Saya terima dengan penawaran yang seperti itu Jadi kalau untuk tabayun itu memang kemarin udah ada hasilnya, kesepakatan, kalau misalnya mobil itu akan dibalikan Dia mengikuti apa yang saran dari kita, perdamaian dari kita Kemudian, yaudah mobil dibalikin dulu, karena untuk sikisnya Miro, karena Miro selalu bertanya Ya aku harus ngomong, ini memang keinginan Miro Jadi gini, Miro itu sempat ngomong depan aku, depan kakak-kakaknya, itu yang bikin aku kaget Dan itu aku sampaikan ke Mas Gunawan langsung Miro sampai ada omongan, aku mau jadi anaknya Pasya Ungu aja Loh, aku kaget kok ngomong gitu, kenapa? Aku bilang gitu kan Ya, aku habis kalau anaknya Pasya Ungu dapet mobil Karena kan kebetulan nih, kakak Kisya, Syakina, Nasya kan memang dapet mobil masing-masing kan Dia sampai ngomong, ya habis mobilnya iyo dibawa papa Akhirnya aku sampaikan ke Mas Gunawan Anakmu sampai begini lho, tolonglah dibalikin aja dulu Aku bilang gitu Ya gimana ya kan, sehari-hari bareng dan tau gitu kan Tau kakaknya punya mobil baru nih, kakaknya ini punya mobil baru gitu Ya namanya anak-anak kan gitu loh Dan apalagi maaf, Miro tuh tau kalau mobil itu, kalau mobilnya dia Mobil sekarang di tangan Oki, tapi masalah BPKB, pembayaran Tetap saya bertanggung jawab, dan sampai sekarang juga tetap dibayarkan Dan masalah kewajiban saya sama Miro, ya boleh ditanyakan langsung ke Oki Bahwa kemarin saya sudah membayarkan hak buat Miro sampai yang bulan ini Jadi sebenarnya kalau untuk masalah pindah ini kan aku sudah tegaskan juga sama papanya Miro Kalau kebetulan memang ada satu rumah yang dulu Harta Gondogine sama Mas Pasya itu Memang mau dijual, aku cuma minta waktu Untuk sampai rumah itu laku deh, gak perlu nunggu 5 tahun Kalau besok rumah itu laku juga aku langsung beli rumah baru, aku pindah di rumah itu Jadi gak usah takut ibaratnya, gak usah ketakutan aku mau menepati rumah itu seumur hidup tuh enggak Karena aku jujur, saat ini aku pengen sekali hidup tenang Aku pengen banget gak ada masalah sama siapapun Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!